Bagaimana niatnya apa Karena kita mendapati Orang-orang baik pun adalah orang-orang yang populer juga Orang-orang yang tergenal Orang-orang baik itu juga Luar biasa kekayaannya Misalnya Abdu Rahman bin Aw Kalang sahabat nanti ada Usman bin Affan Itu semua orang-orang semua Tetapi mereka sadar Kekayaan itu bukan tujuan akhir Kekayaan yang mereka miliki Mereka kuasa itu justru digunakan Untuk melaksanakan perintah Allah Semua anak wa ta'ala Nah sehingga kita pelajari saja Bagaimana perintah Allah Untuk mendapatkan iski Bagaimana perintah Allah Untuk menempati posisi Kedudukan Derajat yang tinggi Misalnya dalam sholat tahajud itu Diperintahkan Waminan layi fata hajat bihina Fila talak asa'i ba'ata kau Bukan bakam mahmudan Pada sebagian malam kerjakanlah sholat tahajud Dengan itu Allah akan Mengangkatmu pada derajat Atau posisi yang terpuji Kan begitu Sehingga Yang kita jalani Adalah apa-apa yang Allah berintahkan Lalu Allah akan Menempatkan kita Pada posisi yang terpuji Allah akan Mertahakan reski Dari arah tindak disandar Allah memudahkan segala urusan Itu pun masih ujian lagi Maksudnya apa yang kemudian Sudah kita inginkan Kita harapkan Kita cita-cita Tercapai lagi Masih diuji Orang perlima itu Nggak pernah berarti Dari ujian Diuji bagaimana Saat mendapatkan Yang kita harapkan Lalu kita merasa Beruntung dengan perlahan semua itu Apa yang kemudian Kita lakukan Maksudnya Berikan itu Untuk melaksanakan perintahnya Dan begitu Seterusnya Berhentinya Kalau sudah mati Dan itulah Keberuntungan Yang sesungguhnya Karena sudah final Ceritanya sudah